Update informasi pencairan PKH tahap 2 dan BPNT tahap 3 sampai 4 KPM kategori berikut ini siap-siap akan di foto rumahnya Kemudian KPM yang kemarin cair Rp400.000 siap-siap akan cair lagi bantuannya Dan ada informasi gembira khusus untuk KPM BPNT Karena ada saldo masuk lagi ke KKS Merah Putih dan jumlahnya lebih banyak lagi Apakah itu pencairan bantuan BPNT alokasi bulan Maret dan bulan April 2023 Ataukah pencairan bantuan PKH tahap yang kedua Ikuti videonya sampai dengan selesai supaya kalian tidak gagal dalam menyerap informasi di dalam video ini Assalamualaikum Wr. Wb Dan salam sejahtera buat kita semuanya Teman-teman soal semuanya bagaimana kabar kalian Semoga senantiasa selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusannya Amin amin ya robala alamin Terjumpa lagi dengan Asahra Media Group channel yang akan selalu update Membah senang bansos-bansos dari pemerintah dan kebijakan terbaru dari pemerintah Supaya kalian tidak ketinggalan berita Yang pada kesempatan kali ini saya akan berbagi update informasi pencairan bantuan PKH tahap 2 dan BPNT alokasi Maret April 2023 Kemudian ada KPM BPNT yang kemarin jurat sehir Rp400.000 KKSnya terisi lagi dengan saldo lebih banyak lagi Apakah itu termasuk pencairan bantuan PKH tahap kedua Sebelum kita bahas lebih lanjut teman-teman soal semuanya Khususnya kalian yang baru menemukan channel ini Mari kita berteman dengan cara subscribe kemudian tekan loncengnya Supaya kalian selalu bisa mendapatkan notifikasi berita dan tips-tips bermanfaat lainnya dari channel ini secara gratis tentunya Karena channel ini akan selalu update memahas senang bansos-bansos dari pemerintah Supaya kalian tidak ketinggalan berita Dan langsung saja kita ke informasinya Baik teman-teman soal semuanya tanpa terasa kita sudah berada di tanggal 15 April 2023 Dan perlu kita ketahui bersama bahwa pemerintah melalui kementerian sosial Terus menggencot penyaluran bantuan sosial dari pemerintah Meliputi pencairan bantuan reguler seperti PKH dan BPNT Dan bantuan tambahan lainnya seperti beras 10 kg serta ayam dan juga telur Jadi teman-teman soal semuanya pemerintah dalam rangka membantu masyarakat yang terdampak naiknya inflasi Seiring dengan datanya bulan suci ramadhan dan menjelang idul fitri tahun 2023 ini Selain menyalurkan berbagai banyak bantuan seperti PKH dan BPNT Pemerintah juga memberikan bantuan tambahan Berupa bantuan sosial 10 kg serta ayam dan juga telur Dan terpantau sebelumnya PT POS Indonesia telah membagikan surat undangan pencairan bantuan berupa beras 10 kg Selanjutnya untuk pencairan bantuan berupa ayam dan juga telur Mulai hari ini hari Sabtu tanggal 15 April 2023 Seperti yang diinformasikan oleh Ketua Bapak Panas Bahwa pencairan bantuan pangan daging ayam dan juga telur dimulai hari ini Mulai dari 4 provinsi yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat dan juga Provinsi Banten Untuk provinsi lainnya akan segera menyusul Baik teman-teman sosial semuanya selanjutnya kita ke informasi kita kali ini Tentang update pencairan bantuan PKH tahap 2 dan BPNT tahap 3 sampai 4 KPM kategori berikut ini siap-siap akan difoto rumahnya Jadi seperti kita ketuli bersama teman-teman sosial semuanya Untuk pencairan bantuan PKH dan BPNT kemarin dibagi menjadi 2 opsi Yang pertama pencairan melalui KKS Merah Putih Yang kedua melalui PT POS Indonesia Dan khusus untuk pencairan melalui PT POS Indonesia Ada perbedaan untuk nominal pencairan bantuan BPNT-nya Yaitu untuk alokasi bulan Januari, Februari dan juga Maret Berbeda dengan pencairan melalui KKS Merah Putih Yang hanya bulan Januari dan bulan Februari saja Jadi teman-teman sosial semuanya Khususnya kalian KPM PKH maupun BPNT yang kemarin pencairannya Baik itu PKH maupun BPNT-nya melalui PT POS Indonesia Siap-siap rumahnya akan difoto oleh petugas Atau istilahnya difoto geotagging Dimana foto tersebut nantinya akan dikirimkan ke Kementerian Sosial Sehingga Kementerian Sosial bisa mengetahui apakah bantuannya tepat sasaran atau tidak Jadi kalau didapati si KPM rumahnya ternyata sudah bagus Karena efek foto geotagging maka nantinya bantuan di tahap selanjutnya bisa saja tidak dicairkan Karena hasil daripada foto geotagging tersebut menjadi tolak ukur Kementerian Sosial KPM tersebut dinilai sudah sejahtera atau belum Baik teman-teman sosial semuanya selanjutnya kita ke informasi yang kedua Yaitu bagi KPM terutama KPM BPNT yang kemarin cair melalui KKS Merah Putih Sebesar 400 ribu rupiah untuk alokasi bulan Januari dan Februari Siap-siap akan saya lagi bantuannya untuk alokasi bulan Maret dan bulan April 2023 Karena seperti yang saya informasikan sebelumnya di aplikasi 6NG Online Dimana aplikasi tersebut hanya bisa dilihat oleh para pendamping dan juga para operator Telah menunjukkan perubahan status pada nama-nama penerima bantuan BPNT Yaitu segini statusnya menjadi bulan Maret dan bulan April 2023 Jadi khusus buat teman-teman KPM BPNT Yang kemarin cair melalui KKS Merah Putih sebesar 400 ribu rupiah Siap-siap akan mendapatkan bantuan lagi Yaitu untuk alokasi bulan Maret dan bulan April sebesar 400 ribu rupiah dalam waktu dekat ini Dan kita ke informasi yang ketiga yaitu Ada KPM BPNT yang kemarin cair sebesar 400 ribu rupiah melalui KKS Merah Putih Dan sekarang terisi lagi dan lebih banyak lagi Dengan besaran antara 600 ribu rupiah, 750 ribu rupiah, bahkan ada yang sampai 900 ribu rupiah Seperti status teman kita, Alhamdulillah iseng iseng tadi cek kali dapat yang tahap kedua BPNT-nya Setelah bulan Februari kemarin dapat tahap 1 sebesar 400 ribu rupiah Pas dicek malahan dapat 600 ribu Tapi katanya itu bukan BPNT tahap 2 karena disini belum ada yang cair sama sekali ternyata Dan kalau memang benar itu BPNT tahap 2 harusnya 400 ribu katanya Syukuri aja Alhamdulillah mungkin yang lain ada yang tahu ini 600 ribu kira-kira uang PKH atau bukan ya Jadi teman-teman soal semuanya Untuk saldo yang masuk sebesar 600 ribu rupiah itu sebenarnya adalah saldo bantuan PKH Jadi KPM BPNT murni tadi namanya masuk ke dalam peserta PKH validasi baru by sistem gemantrian sosial Dan tadi saldo sebesar 600 ribu rupiah adalah biasanya untuk komponen lansia 60 tahun ke atas Namanya khusus untuk penerima PKH validasi baru by sistem gemantrian sosial Nantinya setelah selesai pencairan akan diverifikasi dan divalidasi oleh para pendamping PKH Apakah KPM tersebut memang layak mendapatkan bantuan PKH sesuai komponen Atau tidak layak menerima bantuan PKH Tentunya kalau layak mendapatkan bantuan PKH untuk tahap selanjutnya akan cair kembali Namun kalau tidak layak mendapatkan bantuan PKH Bantuan PKHnya hanya satu kali ini saja Namun yang perlu diingat tidak semua KPM BPNT murni non-PKH KKSnya terisi saldo untuk bantuan PKH validasi baru by kementerian sosial Namun jika kalian penasaran silahkan kalian cek ya Apakah ada saldo masuk ke KKS kalian atau tidak Baik teman-teman soal semuanya itulah tadi Update informasi pencairan bantuan PKH dan BPNT hari ini Semoga informasi tadi bermanfaat Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh